Pengedar narkoba yang diringkus tim opsional Polsek Senapelan ini diketahui berinisial YH, warga Jalan Bunga Tanjung, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan. Dari pelaku disita ribuan pil ekstasi berbentuk minion yang dikemas dalam tiga bungkus plastik, serta satu bungkus plastik teh cina warna hijau kuning berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 454 gram dan 2 buah ember. Terungkapnya kasus narkotika ini berawal dari laporan masyarakat tentang adanya transaksi narkoba. Atas laporan tersebut, polisi lalu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti saat berada di SPBU. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan mengamankan ribuan ekstasi serta sabu-sabu. Dari posis narkotika telah melakukan penangkapan terkait dengan narkoba, yaitu tepatnya pada hari Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2019, sekira pukul 17.00 di daerah Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan. Penangkapan ini telah dilakukan penyelidikan lebih kurang dari sebulan melalui pembututan terhadap tersangka. Kemudian kita melakukan penggeledahan di rumahnya di Jalan Bunga Tanjung, Rumahan Pondoratu, yang disaksikan oleh Ketua RW dan warga sempat. Untuk barang bukti yang kita dapatkan, sabu sebesar 1.782 gram dan pel ekstasi sebanyak 7.425 butir. Pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan mendalam terkait kepemilikan sabu-sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Devi Endrawan dan Danata melaporkan.